Hai minasan konnichiwa selamat datang kembali di channel yasashi nihongo hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari buku minano nihongo basic satu kita gunakan buku minano nihongo basic satu yang japan version edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini hari ini saya akan melanjutkan pembahasan dari bab 13 memang sebelumnya saya sudah membuat materinya mulai dari pengenalan kosa kata pembahasan rensyu-e dan juga rensyu-b untuk pola kalimatnya dan juga mongdaya tapi untuk bagian rensyu-si ini belum saya buat jadi hari ini saya akan menyampaikan materi rensyu-si dari bab 13 oke langsung saja kita mulai pembahasannya Hai haji memasyo Oke minasan yang punya buku ini silahkan disiapkan dulu bukunya supaya lebih mudah untuk mengikuti materi yang akan saya sampaikan kita akan membahas rensyu-si dari bab 13 yang ada di halaman Hyaku Jugo Peji halaman 115 kita mulai dari rensyu-si Ichibang pada bagian rensyu-si Ichibang kita akan melihat penggunaan pola kalimat hoshi yang memiliki arti ingin dalam contoh percakapan kita lihat dulu contoh percakapan yang pertama disini ada A mengawali percakapan sumimaseng maaf Ohayoterebi desu ga ima nani ga Ichibang hoshi desu ga untuk kalimat ini bisa kita artikan saya dari Ohayoterebi Ohayoterebi ini adalah nama stasiun TV fiktif ya kemudian dia melanjutkan ima nani ga Ichibang hoshi desu ga sekarang apa yang paling Anda inginkan kita berhenti sebentar pada bagian Ohayoterebi desu ga disini kita lihat ada pada penggunaan partikel ga. Partikel ga disini tidak perlu kita artikan. Partikel ga disini memiliki fungsi untuk menggabungkan frasa kalimat sebelumnya yang merupakan intro dari kalimat inti yang ingin disampaikan oleh si pembicara. Kalimat intronya adalah Ohayoterebi desu. Kemudian untuk kalimat inti yang ingin disampaikan adalah ima nani ga Ichibang hoshi desu ka. Kalau kita lihat ilustrasi di bagian nomor satu si A ini adalah reporter dari Ohayoterebi lalu memberikan beberapa pertanyaan kepada orang yang dijumpai ya. Kemudian B menjawab hiroi uchi ga hoshi desu. Ingin rumah yang luas. Lalu dia melanjutkan ima no uchi wa semai desu kara. Karena rumah yang sekarang itu sempit. Lalu A melanjutkan so desu ka begituka. Domo arigato gozaimashita. Terima kasih banyak. Pada contoh persakapan nomor satu disini ada dua bagian kalimat yang harus kita ganti. Yang pertama adalah apa yang diinginkan oleh si B. Si B ini adalah orang yang diwawancara ya. Kemudian yang kedua adalah kenapa si B menginginkan hal tersebut. Untuk mengetahui kata apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengisi bagian yang bergaris bawah, kita perhatikan dua ilustrasi di bawah contoh persakapannya ya. Yang pertama disini bisa kita simpulkan yang diinginkan adalah liburan atau cuti. Libur atau cuti kita bisa gunakan kata yasumi. Kemudian alasannya adalah karena setiap hari sibuk. Sekarang kita coba untuk rangkai awal lagi kalimat percakapannya ya. Dari A mengucapkan permisi atau maaf saya dari ohayoterebi. Sekarang apa yang paling Anda inginkan? Kemudian B menjawab yasumi ga hoshi desu. Ingin libur atau ingin cuti. Mainichi isogashi desu kara. Karena setiap hari sibuk. Kemudian A menutup percakapan so desu ka domo arigato gozaimashita. Sekarang kita lihat ilustrasi yang kedua ya. Yang diinginkan ini adalah uang okane. Penyebabnya adalah karena tahun depan akan menikah. Sekarang kita rangkai kalimat percakapannya. Dari A mengucapkan sumimasen. Ohayoterebi desu ga. Ima nang ga ichi bang hoshi desu ka? Kemudian B menjawab okane ga hoshi desu. Ingin uang. Rainen kekong shimaskara. Karena tahun depan akan menikah. A menutup percakapan so desu ka domo arigato gozaimashita. Begitukah? Terima kasih banyak. Hai, Tenshushi Nibang. Pada bagian Tenshushi Nibang kita akan melihat contoh percakapan dari penggunaan beberapa pola kalimat yang kita pelajari di bab 13. Kita mulai baca dari contoh percakapannya. Dari A mengawali percakapan nodo ga kawakimastane. Haus ya. Kita perhatikan di sini kata nodo artinya adalah tenggorokan. Kemudian ada partikel ga yang menandakan fenomena yang terjadi pada tubuh kita yaitu nodo lalu diikuti dengan kata kerja kawakimastane. Kawakimasta itu sendiri memiliki arti kering. Tenggorokan yang kering maksudnya adalah haus. Kemudian B merespon E nanika nomitai desu ne? Iya, ingin minum sesuatu ya. Lalu A melanjutkan Asokode nanika nomimasenka? Tidak maukah minum sesuatu di sana? Kemudian B menjawab E so shimashio. Bagian kalimat E so shimashio secara kontekstual bisa kita artikan iya ayo kita lakukan. Kalau diartikan secara literal artinya adalah iya ayo kita lakukan seperti itu. Kita cukup artikan secara singkat saja ya. Nah kita perhatikan di sini ada tiga bagian yang harus kita ganti. Yang pertama adalah kondisi yang dialami si A. Lalu yang kedua adalah si B menyampaikan keinginannya apa. Yang ketiga A membuat kalimat ajakan dengan menggunakan kata kerja masengka? Tidak maukah melakukan suatu hal? Ini adalah bentuk ajakan kalimat yang sopan. Untuk mengganti kalimat yang bergaris bawah kita perhatikan ilustrasi yang terdapat di bawahnya contoh percakapan. Kita mulai dari gambar yang pertama. Di sini kita lihat kondisinya si A adalah lapar. Untuk istilah lapar kita bisa gunakan onakaga tsukimashita. Onaka artinya perut. Partikel gar digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada tubuh kita. Kemudian bagian tsukimashita artinya adalah kosong. Perut yang kosong maksudnya adalah lapar. Kemudian si B ingin makan sandwich. Sandwich. Sandwichi yo tabetai desu. Kemudian si A memberikan ajakan tidak maukah makan sandwichi di sana. Sehingga kita bisa gunakan kalimat asokode sandwichi yo tabemasenka. Oke, dari potongan-potongan kata yang sudah kita temukan, sekarang kita rangkai menjadi kalimat percakapan yang otuh. Dari A mengucapkan onakaga tsukimashita ne. Lapar ya. Kemudian B menjawab E. Sandwichi yo tabetai desu. Ingin makan sandwich ya. Kemudian A memberikan ajakan asokode sandwichi yo tabemasenka. Tidak maukah makan sandwich di sana. Kemudian B menjawab E. So shimashio. Sekarang kita perhatikan ilustrasi yang kedua. Di sini kondisi yang dialami si A adalah capek. Capek kita bisa gunakan kata kerja sukaremashita. Kemudian si B ingin beristirahat di kafe. Maka kita bisa gunakan kisateng de yasumitai desu. Lalu A memberikan ajakan tidak maukah beristirahat di sana. Bisa menggunakan kalimat asokode yasumimasenka. Sekarang kita rangkai kalimat percakapannya dari A mengucapkan sukaremashita ne. Capek ya. Lalu B menjawab E. kisateng de yasumitai desu ne. Ingin beristirahat di kafe ya. Kemudian A melanjutkan asokode yasumimasenka. Tidak maukah beristirahat di sana. B menutup percakapan E. So shimashio. Hai. Rensyushi sangbang. Pada bagian Rensyushi sangbang kita akan melihat contoh percakapan yang menggunakan pola kalimat nani nani ni ikimas. Pergi untuk melakukan suatu hal ke suatu tempat. Kita lihat dulu dari contoh percakapannya ya. Dari A mengucapkan shumatsua nani o shimashitaka. Akhir pekan melakukan apa? Karena di kalimat ini menggunakan kata kerja shimashitaka. Jadi bisa kita simpulkan bahwa aktivitasnya ini sudah terjadi pada weekend yang lalu. Kemudian B menjawab Narae asobini ikimashita. Pergi untuk bermain ke Nara. Nara adalah nama tempat. Kemudian A bertanya do destaka bagaimana? B menjawab totemo tanoshika tades. Sangat menyenangkan. A menutup percakapan dengan kata so deska begitukah. Kita perhatikan di sini ada dua bagian yang harus kita ganti. Yang pertama adalah waktu yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua adalah pergi untuk melakukan apa ke suatu tempat. Kita lihat dulu ilustrasi apa yang sudah disediakan di bawah contoh persakapannya. Pada ilustrasi yang pertama, untuk keterangan waktunya kita bisa gunakan haruyasumi. Kemudian yang ingin dilakukan adalah pergi ke kyoto untuk melakukan hanami. Maka kita bisa gunakan kalimatnya kyotoe oh hanami ni ikimasu. Oh hanami adalah kegiatan menikmati keindahan bunga sakura yang sedang mekar di musim semi. Kita cukup menggunakan ikimasu saja ya. Nanti untuk tensisnya kita sesuaikan kalau disusun dalam percakapan. Oke sekarang kita sesuaikan percakapannya ya. Haruyasumi wa nanyo shimashitaka. Pada liburan musim semi melakukan apa? Kemudian dijawab B yaitu kyotoe oh hanami ni ikimasu. Pergi untuk berhanami ke kyoto. Kemudian A bertanya do destaka? B menjawab totemo tanoshikata desu. A menutup percakapan so deska? Begitukah? Sekarang kita amati ilustrasi yang kedua. Keterangan waktu yang digunakan adalah Oshogatsu. Oshogatsu adalah tahun baru. Kemudian aktivitas yang dilakukan adalah pergi untuk suki ke Hokkaido. Hokkaidoe suki ni ikimasu. Sekarang kita rangkai kalimat percakapannya diawali dari A mengucapkan Oshogatsu wa nanyo shimashitaka? Pada tahun baru melakukan apa? B menjawab Hokkaidoe suki ni ikimashita. Pergi untuk melakukan suki ke Hokkaido. Di sini untuk bagian melakukan tidak perlu kita artikan dalam bahasa Jepang pun tidak apa-apa ya. Jadi bisa langsung digabungkan dengan kata benda yang mengandung aktivitas. Kata benda yang mengandung aktivitas itu apa saja? Misalkan tadi oh hanami. Dan ini bisa juga kita gunakan suki. Melakukan suki. Oke kita lanjutkan. A bertanya. Do deshitaka? Bagaimana? Menanyakan kesannya ya. B menjawab. Totemo tanoshikata desh. Sangat menyenangkan. A menutup percakapan. So deshka? Begitukah? Hai. Owarimashita. Hai minasan. Kyonobengkyowamo. Owarimashita. Otsuka resama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan tentang penjelasan Rensyushi dari bab 13 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa menghubungi saya melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga kirimkan DM tersebut ke official Instagram Yasashi Nihongo. Yang manapun nanti saya akan coba untuk meresponnya. Dan bagi minasan yang bertanya, di mana sebaiknya beli buku-buku bahasa Jepang, terutama yang buku Minano Nihongo nih, silakan bisa hubungi Instagram at The Japan Scribe. Ini adalah toko buku milik saya ya, jadi nanti langsung akan saya yang kirim ke tempatnya minasan masing-masing. Baik di Indonesia, bisa kirim ke luar negeri, bisa juga kirim ke Jepang. Nanti minasan bisa konsultasi dulu ya, menanyakan buku mana yang sesuai dengan keperluan minasan saat ini, supaya nanti tidak salah beli. Oke minasan, sekian dulu untuk materi kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton, cha matane. Sampai jumpa di video belajar berikutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.